Intro Keluarga X Ketua Gavatar Terenggalek diterima warga dengan 3 syarat Penolakan X Gavatar di Kalimantan hingga berujung pada pemulangan kampung halaman memang membawa dilema tersendiri baik bagi X Gavatar itu sendiri maupun bagi warga di kampung halamannya karena tak jarang mendapat penolakan dari warga setempat Namun, X Ketua Gavatar Terenggalek bisa bernafas lega lantaran warga di kampung halamannya mau menerima kedatangannya dengan baik Memang bukan tanpa syarat Namun, warga kampung halaman X Ketua Gavatar Terenggalek masih berhati mulia mau menerimanya dengan baik asal keluarga X Gavatar mau memenuhi 3 syarat perjanjian yang telah disepakati bersama pemerintah di saat setempat Ketiga persyaratan perjanjian tersebut adalah Satu, X Gavatar harus benar-benar keluar dan meninggalkan segala bentuk kegiatan Gavatar yang berupa apapun Kedua, X Gavatar harus bisa membodoh masyarakat serta bergaul seperti warga masyarakat yang lain Yang ketiga adalah X Gavatar harus bisa dan mau mengsekolahkan anaknya Ketinggalan pendidikan forma sesuai jenjang pendidikannya Ketentunya dari pendidikan desa bersama lingkungan ini membuat salah pernyataan Ketentunya, Yanto bisa diterima di desa sendian lagi dengan syarat pertama Harus betul-betul bisa adaptasi dengan lingkungan Yang kedua, harus bisa betul-betul meninggalkan kegiatan Gavatar Baik kegiatan lokal maupun interlokal Karena kegiatannya ini sangat luas sekali Gavatar ternyata Yang ketiga, harus bisa mensekolahkan anaknya yang masih seharusnya duduk di bangku sekolah Ini di sekolah yang formal Tidak boleh mensekolahkan anaknya ke sekolah berbasis rumah Dengan adik demikian, kalau Yanto nanti bisa mentahati apa yang jadi permintaan lingkungan maupun desa Berarti Yanto bisa melepati rumahnya di selanjutnya Tetapi kalau tidak bisa melaksanakan permintaan itu Berarti Yanto harus meninggalkan desa sendir Setelah menyentuhi tiga item perjanjian tersebut sebagai persyaratan untuk kembali ke kampung halaman Akhirnya masyarakat pun menerima ex-ketua Gavatar Tenggalek untuk kembali ke rumahnya sendiri Terima kasih telah menonton